Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan arahan Presiden Prabowo soal perang melawan judi online ketika rapat bersama Kabinet Merah Putih. Instruksi Presiden agar tidak ada kongkali-kong atau perlindungan terhadap laku. Mutia menekankan instruksi Presiden agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi. Upaya pemberantasan judi online merupakan program jangka panjang dan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan. Mutia juga bilang kementerian, koordinator bidang politik dan keamanan telah membentuk desk khusus untuk menangani persoalan judi online yang dipimpin Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hanya tidak boleh ada yang kongkali-kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Pori, Jaksan Agung, Kemkom Digi, Kemenko Polkam. Dan kemarin di bawah Menko Polkam juga kita sudah melakukan rapat, bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada desk khusus terkait judi online. Menteri Kooperasi Budiari Setiadi mengaku siap diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Mantan Menko Minfo itu meyakini dirinya tak terlibat sebagai backing situs judi online yang membuat 11 pegawai KomDigi berstatus tersangka dan ditahan. Namun Budiari mengaku mengenal para tersangka saat menjabat Menko Minfo. Polisi terus memburu anggota jaringan kasus judi online yang melibatkan 12 mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Terakhir, polisi menetapkan dua tersangka baru yang juga masuk dalam daftar pencarian orang. Salah satunya, diduga berperan menyusupkan tersangka Aka ke dalam tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di KomDigi. Profil Aka sempat diungkap di Reskrimung Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatia Tripura. Tersangka Aka tak lolos seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di KomDigi. Belakangan, Aka ternyata dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online di KomDigi. Terhadap tersangka Aka dinyatakan tidak lulus. Namun, faktanya tersangka Aka kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. X-Men Kominfo yang kini KomDigi Yang kini, penjabat Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi pun mendukung polisi membongkar jaringan judul di KomDigi. Budi Ari mengaku kenal dengan mantan pegawainya yang telah ditetapkan tersangka itu dan siap jika polisi ingin meminta keterangan darinya. Dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius. Ya, solusinya gimana Pak? Selalu, kita warga negara. Karena polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti, nggak Pak? Kita siap di panggilan, Pak? Masti nggak? Masti, siap. Masti nggak terlibat Pak? Pak, kenal nggak Pak Masudas Pegawai KomDigi yang dipisah, Pak? Ya, tahu lah namun. Dalam membongkar sindikat judi online di KomDigi, Presiden Prabowo Subianto lewat Kapolrim, Jenderal Istio Sigit Prabowo telah meminta agar kasus judul diungkap kuntas dan siapapun yang terjerat tak terkecuali pejabat internal pemerintahan. Penegakan hukum terhadap siapapun, apakah itu internal ataukah itu eksternal. Sesuai dengan arah Presiden buat tindak regat siapapun, bersama-sama dengan teman-teman dari BPABK, dengan OJK, sehingga seluruh aliran dana, seluruh alat bayar digunakan, dan jaringan yang ada bisa kita orai satu persatu. Pemberantasan judi online menarik perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menginstrusikan para menterinya bekerjasama mengusut tuntas jaringan judi online. Deliputan Kompas TV. Masih terkait kasus judi online saudara, anggota Komisi 10 DPR fraksi PDI Perjuangan, Denny Wahyudi atau Denny Cagur, angkat bicara soal dugaan mempromosikan situs judi online. Denny mengaku tidak tahu video promosi yang beredar belakangan merupakan situs judi online. Terkait proses hukum, ia mengaku sudah diperiksa di baris krim Mabuspori. Total 27 pesohor turut diperiksa dalam kasus serupa. Jadi prosesnya memang sudah berjalan semua. Tidak ada 27 artis. Waktu itu karena ketiga tahuan, kita semua pun sudah dipanggil ke baris krim. Saya sudah datang mengikuti aturannya. Sebagai warga-warga yang baik, saya datang, setelah itu prosesnya berjalan, dan sekarang sebenarnya kita setahang kepada pihak polis. Jadi itu masuk sudah dipanggil? Sudah semua sudah dipanggil. Berapa kali itu bang dibikin? Sudah lama, sudah beberapa bulu. Sudah lama sih, semuanya dipanggil satu persatu. Oh, itu sebelumnya menjadi anggota dewan ya? Itu setelah jadi anggota dewan atau bagaimana bang? Lagi perjalanan. Lagi perjalanan. Tapi sudah ditetapkan atau dilantik itu bang? Waktu itu belum. Oke. Desakan untuk membongkar jaringan judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus bergulir, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan, jangan ada lagi pihak yang membekingi sindikat judol, termasuk yang melibatkan pegawai KomDigi. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Fraksi Nasdem, Ahmad Saroni, dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Bambang Rukminto. Selamat petang, Bang Saroni. Selamat petang, Pak Bambang. Selamat sore. Niti yang ingin ke Bang Saroni terlebih dahulu. Bang, jadi setelah sudah kemarin RDP bersama KomDigi, sebenarnya apa sih kendalanya untuk memberantas jaringan judi online ini? Kok kesannya kayaknya mengupas layer demi layer ini sulit sekali? Nah, berjalannya waktu kan kalau diseriusin ini mustinya akan sampai kemana-mana pasti. Nah, kemana-mana ini ke siapa aja. Misalnya ada yang Pak Prabowo kalau hari ini bilang mengatakan tidak ada boleh kong kali kong misalnya. Tidak boleh ada yang membekingi. Ya, di mana wujud ini perintahnya Presiden untuk menyelaraskan sampai kemana-mana ini. Nah, tinggal saya yakin Kak Polri dalam hal ini sebagai tugas untuk memberantas judi online, tidak memandang sebelah mata. Siapapun yang terlibat terkait dengan backup judi online, mustinya diberantas. Yang lebih menarik kan ini pegawai Kominfo terdahulu adalah bagian dari yang dikenal oleh Pak Menteri sebelumnya. Ini menarik. Nah, tinggal bagaimana proses selanjutnya di kepolisian untuk meriksa mereka-mereka orang yang memang diduga terlibat. Nah, ini sudah ada dugaan belum? Kalau teman-teman di Komisi 3DP sudah melihat belum? Siapa sih kira-kira ini ke arah mana? Sejauh mana ini jaringannya menjerat begitu banyak orang yang penting dan juga sebenarnya punya kewenangan? Ya, ini bukan jaringan. Ini sebagian di mana para pihak yang ingin menyelaraskan kalau keseriusan yang diperintah Pak Presiden. Untuk tidak main-main, maka ini akan ketemu di mana ujungnya. Tapi yang pasti, judi online ini minimal mengurangi proses mereka-mereka yang main. Saya sampaikan kemarin sama Ketua PPATK, tahun depan minimal targetnya, transaksi yang diduga judi online itu hampir 400 triliun. Mudah-mudahan dia berkurang di tahun depan. Karena ada Satgas yang dilakukan saat ini adalah apalagi Presiden memerintahkan itu. Mudah-mudahan tahun depan pelaksanaan untuk meminimalisir kegiatan judi online ini sangat jelas. Dan satu saya minta kemarin, agar PPATK berkoordinasi dengan Mabes Polri, mana-mana yang kiranya diduga ada transaksi judi online itu, segera untuk diblokir. Kenapa? Kalau dugaan yang bisa ditangkakan oleh mereka yang bertransaksi judi online, kiranya bekerjasama dengan Mabes Polri, untuk segera memblokir mereka-mereka yang melaksanakan transaksi itu. Nah, saya rasa aturan ini mereka belum ada. Tapi minimal dengan adanya perintah Presiden sekarang, dua institusi bersama-sama untuk serius melakukan ini agar transaksi judi online yang diduga, diduga maka segera blokir pada saat yang bersamaan. Saya yakin Mas, ini bisa dilakukan. Tapi pertanyaan saya sudah ada, kira-kira di DPR sudah ada kemudian pantauan. Sebenarnya siapa? Karena kan kalau yang diperiksa sudah banyak, ini tidak main-main, tidak hanya pegawai kementerian, tapi juga teman-teman di DPR juga sudah diperiksa. Dari pantauan Anda juga, siapa saja sebenarnya? Ya, mungkin ya teman-teman DPR ini kan sebelumnya pada posisi ketidaktahuan. Mungkin juga tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Tapi kan ini kalau sudah mencuat ke publik, maka harus diperiksa semua pihak agar terjadinya transparansi. Nah, kita berharap dalam proses ini, ke depan dalam waktu seminggu atau sebulan ke depan, titik terangnya sudah ada. Dan tahun depan, tahun depan minimal, transaksi judi online di Republik ini berkurang, tajam atas sikap-sikap tegas pemerintah, sikap tegas memperspori dalam hal ini. Demikian. Bicara soal sikap tegas saya ke Pak Bambang. Pak, ini kan sebenarnya Satgas Judi Online sudah dibentuk dari masanya Pak Jokowi ya. Kalau Anda melihat, apa sebenarnya kendala kepolisian untuk mengurai lagi-lagi tadi? Oke lah ini kemana-mana, tapi apa sih sebenarnya kendalanya? Terkait dengan kemampuan kepolisian, saya rasa tidak ada kendala ya. Ini problemnya hanya pada soal kemampuan dari kepolisian. Kemampuan ini terkait dengan integritas dan profesionalisme kawan-kawan di kepolisian. Apakah mau membukar jaringan judi online ini atau tidak? Kenapa sampai ada dugaan tidak mau Pak? Ya, karena terkait dengan isu judi online, ini kan sudah bertahun-tahun ya. Dua tahun yang lalu misalnya ketika kasus web disambung, muncul isu konsorsium 303. Tapi lepas lagi. Kemudian kemarin Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk membuat Satgas judi online. Faktanya kan hanya sekedar tabuan genderang perang saja, tanpa ada perang yang sebenarnya. Makanya saya harap penangkapan di awal pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan hanya sekedar gimmick-gimmick saja, hanya sekedar di awal-awal saja, rame. Tapi kemudian tidak ada konsistensi untuk mengungkap lebih jauh siapa sebenarnya dibalik judi online ini. Tadi yang disampaikan oleh Bang Saroni, harapannya ke depan menurun. Target pemberantasan judi online ini apa? Apakah sekedar menurun atau benar-benar menghapuskan judi online? Karena kalau setengah-setengah, ini nanti akan muncul lagi situs-situs yang jaringan judi online yang kecil-kecil tapi banyak. Makanya target-target dari pemerintah ini apa? untuk pemberantasan judi online. Karena kalau kita melihat sejarah judi, judi ini tidak mungkin bisa dihapuskan selama dunia ini ada. Makanya ke depan seperti apa? Sikap pemerintah maupun parnemen terkait dengan judi ini. Anda khawatir kalau ini hanya gertak di awal saja, Pak Bambang? Bagaimana? Anda khawatir bahwa ini hanya gertakan saja di awal? Ya, bisa saja. Tadi seperti itu karena saat gas judi online ini sudah lama terbentuk dan di dalamnya ada PPATK, ada kepolisian, ada kejaksaan yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam. dan mereka pejabat-pejabatnya juga masih ada, Kapolri-nya masih ada, PPATK-nya juga masih ada. Jadi kalau sekarang ini baru bergerak kencang, ini jangan sekedar gimmick saja. Saya khawatirnya sekedar gimmick. Kalau sekedar itu, ya sangat jauhkan lagi semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita berharap ini akan dituntaskan dan menjaring para bandar dan otak dari judi online ini dan lebih jauh lagi, kalau bisa juga cerai informasi yang disampaikan PPATK, ke mana uang judi online ini mengalir. Kalau seperti itu, pasti ada transaksi TPPU. Ya, ini kombinasi-kombinasi yang tidak bagus ya. Kalau ada yang di-bankingi, kemudian juga ditambah dengan gertak sambal. Saya kembali ke Bang Saroni. Bang Saroni, jadi menurut Anda siapa saja yang harus diperiksa dan targetnya sudah dibicarakan belum? Jangan sampai tadi kayak kata Pak Bambang, ini cuma di awal saja. Tidak ada keinginan, bukan ketidakmampuan. Jadi yang pertama, Mabes Polri pasti tahu ruang lingkup kemana mereka-mereka yang akan di-targeting. Yang disampaikan Pak Bambang benar. Seserius apa pemerintah dalam hal ini melakukan tindakan yang tegas? Targetnya apa? Ya, kita berharap targetnya adalah kalau memang menghilangkan, tidak mungkin Pak Bambang. Karena judi online ini hilang 1 juta website, dia akan timbul 10 juta website. Jadi bagaimana keseriusan pemerintah menyikapi judi online ini minimal. Kita kembali ke 2016, 2015. Itu kisaran dugaan transaksinya cuma 3 triliun. Sekarang ini, bayangin, 400 triliun. Dan akan bisa mencapai 1.000 triliun. Kalau kita tidak melakukan sikap tegas, apa yang menjadi rencana pemerintah. Apalagi misalnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo ini tidak main-main. Pokoknya, tidak diberantas dengan baik, ya pejabatnya pasti akan dicopot segera mungkin. Nah, saya punya harapan itu kepada Pak Listio Sigit. Sebagai Pak Kapolri, harapan besar kita adalah Pak Kapolri menyikapi ini dengan serius dan menangkap siapapun pelaku yang terlibat, apapun dan siapapun orangnya. Tanpa panang bulu, lakukan secepatnya. Karena ini pembuktian kepada publik. Bagaimana Mabes Polri menyikapi apa yang menjadi perintahnya Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Soloni, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Bambang